Nada sama lirik hampir 80% jadilah, sama anak Basura juga sudah hampir jadi. Hai guys. Halo guys, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya yang ada di room ini? Udah nggak sabar ya liat The Basura House. By the way, kalian udah dengerin belum lagu terbarunya The Basura House yang Let's Work Hard. Iya, nggak sabar liat anak TBH. Sama. Aku juga nggak sabar. Ya nggak sih? Nah, udah ada nih guys anak TBH-nya di sini. Langsung aja kita invite ya. Hai. 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 Hei-hepalatnya yang kepez. Tuh, apa kabar. HP!! Full HP semua. Halo. Halo halo. Hi-hiii. Kita harus. ada siapa aja nih disini kita pingin tahu nih siapa aja nih disini ada semuanya lengkap ya halo semuanya hai 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 ini ada yang belum belum kumpul semuanya aku belum kumpul semuanya Oke guys Iya banyak banget nonton ada tiga ribu orang menungguin kalian live 3000 ini di akun TBA ya ada yang lain ngarak Rampanya masih siap-siap 2 menit lagi nah aku pingin tahu depan siapa namanya kita semua lah di Instagram TBA kita semuanya disini saya ada V Terus ada Ika Halo Hai Terus ada Chaya Halo ada Mali ini pernah ada Ojo Halo ada Sye Sandi SS Halo Hai kunyau Hai Mas Rai Delfira mana Delfira Delfiranya ketutup Halo Halo Kak Halo halo guys ini yang nonton iya kata-kata 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 ini kayaknya pasti pakai musik box Dekak biar suaranya kedengeran baik siap guys by the back rilisan lagu barunya lets work hard iya maaf banget ya kata-kata kakak agak bawahnya kayak gimana ya gimana ya ngomongnya biar kedengeran iya kedengeran suaraku kedengeran nggak ah sekarang kita kedengeran kedengeran ya nah guys kan kalian baru rilis banget nih lagu baru sebelum kita omongin lagu baru kalian aku pingin tahu nih gimana terbentuknya The Basura House nih aku pingin tahu terbentuknya The Basura House oke bapaknya TBH coba apa nih ide awalnya nih pekerahnya nih iya kafe aja di depan iya nanti jadi terbentuknya TBH sebenarnya random sih ya kalau diceritain panjang banget panjang banget jadi awal mulanya tuh kayak kita tuh kumpul di salah satu tempat di daerah Basuki Rahmat oke nah kita tuh kumpul disitu terus nonton bareng kayak apa sih kita tuh punya kayak punya hobi yang sama gitu sama-sama suka bikin video gitu jadi makanya kayak konten kreator gitu punya hobi yang sama terus gimana kalau kita bikin grup aja gitu terus kebetulan banget nah kita tinggalnya di daerah Basuki Rahmat makanya namanya jadi The Basura House gitu oh oke jadi namanya The Basura House ya kalian ini beronggat banyak anggota 10 orang ada gak sebelas orang sebelas orang sebelas berapa sebelas ya sebelas orang wow wow sebelas orang itu biasa kalau sebelas orang ya gimana sih kita semua kan ini pasang-pasangan ya berpasang-pasangan kecuali satu orang yang LDR Ardi oke oke hai hai dan satu fakta tentang TBH yang orangnya jarang tahu karena kalau misalnya di luar tuh dipikir kita tuh kayak ada yang sering berantem atau ini satu fakta kita tuh gak pernah sama sekali berantem wow beneran aku terus ya kalau paling kalau berantemnya gini berantemnya paling gini doang kalau misalnya ada yang lama nih ya cepetan doang jangan lama cuma gitu doang tapi kalau misalnya kayak berantem yang gak teguran atau apa gak pernah sama sekali gak pernah wow rukun banget berarti ada satu orang yang koordinasinya bagus banget dong itu ada yang melambaikan tangan di belakang siapa? hahaha 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 udah gak keliatan hahaha tangannya doang hahaha 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 soalnya gak kedengeran jadi harus ada satu orang yang maju bener bener biar kedengeran tapi semua udah ada di dalam sini semua nih pada klaton udah ada semuanya tuh udah ada semuanya ya guys hai semuanya bye 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 selamat salam bunyau salam bunyau salam bunyau bunyau wow kalian ke... sangat gede banget group bandnya gede banget ya gak sih nah udah gitu aku mau tanya lagi deh guys guys kalian kumpul bareng itu setiap hari kah atau susah banget nih buat cari waktu buat kumpul bareng setiap hari sih karena kita kayak ada basecamp gitu jadi kita tinggal di sini bareng-bareng gitu semuanya wow mantep berarti kalian... kalau kalian ini aslinya semua dari Jakarta atau ada yang merantau nih? beda-beda semuanya anak rantau semuanya anak rantau yang di Jakarta cuma dua orang C.O.J. C.O.J. oke 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 wow berarti semangat guys anak rantau ya gak sih salam anak rantau salam anak rantau salam oke terus udah gitu kan kalian baru banget rilis lagu nih hari ini ya gak yang nonton udah kayak 44 ribu baru sampai lalu wow amin ya thank you pokoknya buat keluarga TBH semuanya yang udah support kita nih makasih banyak makasih banyak luar biasa oh iya ini kak kebetulan kan yang bantuin kita untuk produksi lagu ini ada lagi satu namanya Mas Iwan jadi udah kayak kakaknya TBH boleh gak di... bapaknya TBH boleh gak diundang? boleh boleh bu... ini coba... ini coba... ini coba... itu... kakak... apa... Mas Iwannya udah gak? udah... udah menambahin gak? coba suruh ini coba... namanya siapa Freak? Iwan Mix Me Iwan Mix me Mix me Ada nggak? Nggak ada Berarti belum Mix me Mix me Belum masuk Sekarang Iwan Mix Jadi Mas Iwan ini Yang memang benar-benar bantu kita Untuk proses Dari rekam Lagu Recording Sampai ke Launching lagu ini Jadi semuanya Mas Iwan Jadi semuanya yang benar-benar membantu kalian Untuk sampai lagu ini udah jadi Sampai sekarang ya Berarti kalian sangat Apa ya Sangat Mas Iwan sangat men-support kalian nih Sampai lagu ini jadi Gitu ya Benar-benar Sangat Coba di cek Udah masuk nggak Udah aku cek ya Iwan Udah Benar-benar Halo 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 Kedengeran 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 Wow Tadi barusan Nabis Ngobrol Sama Berperasaan Untuk lagu terbarunya Iya Wih canggih Mas Wow Sebenarnya Sebenarnya kerja keras Anak-anak semua sih Oke Bukan 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 hanya Bukan hanya aku Tapi benar-benar Lagu ini tuh Dari Anak-anak De Basura Kerja keras mereka Aku hanya memoles Sedikit aja sih Sebenarnya Wow Berarti Mas Aku Mas Iwan Lagunya ini Berarti yang bikin Liriknya Yang arrangementnya Semua Mas Iwan Atau Gimana nih Mas Dari Lagu Lagu itu tuh Pure Sebenarnya Diciptain Nomor satu Yang diciptain tuh V Sama anak TBH tuh kan Oke Benar-benar Dari karya Hati mereka sih Menurutku Aku waktu Dengerin pertama Juga Aku langsung Gimana Gokil banget nih Lagu Sair dan liriknya Gokil Nah Aku hanya Bertugas untuk Nghidupin Musiknya aja Dari Lirik ini Oke Berarti yang Mengarrangement Lagunya Nada-nadanya Mas Iwan ya Iya Oh Berarti Awal mula Lagu ini Mau dibuat itu Idenya dari Si De Basura House Itu sendiri Iya Kerja keras De Basura House Nih Karena aku liat Dia Dia ini banget Liriknya Dalem banget Bener-bener Kehidupan mereka Apa yang terjadi Keseluruhan Mas Iwan berarti udah jadi Kayak bapaknya Di Basura House Iya Nah Mas Boleh Aku boleh tahu gak sih Proses pembuatannya Gimana nih Mas lagunya Awal-awal Prosesnya Berapa lama Apa aja Keselitannya Kalau Dibilang Lama Lama Kalau dibilang Cepet Juga Cepet Karena Bentuk Kerangka Lagu Waktu aku dikasih V itu Udah Memang Sebenarnya Udah Nada sama Lirik Hampir 80% Jadilah Sama Anak Basura Juga Udah Hampir Jadi Oke Pas waktu Ketemu Tinggal Aku cari Cari Nada Sama musik Supaya Blend Sama Liriknya Tentang Perjuangan Mereka Tentang Tentang Semua Jadi TBH Aku masuk TBH Aku sebenarnya Banyak Merhatiin dulu nih TBH tuh Apa ya TBH Seperti ini TBH Keren loh TBH Nah aku Berusaha Masuk dulu Ke dunia dia Sampai Berapa Bulan Aku baru Masuk Ke dunia mereka Aku ngerti Oh iya ini Mungkin Pantas Musik yang Seperti ini Baru ketemu sih Iya Soalnya Aku tadi Dengarkan Lagunya Catchy Banget Terus Udah gitu Kayak Apa Message-nya tuh Nyampe banget Buat anak-anak Sekarang ya Gak sih Untuk terus Betul Update Banget Ya kan Terlepas dari itu Cinta-cintaan Tapi kali ini Kayak Perjuangan Perjuangan Gitu ya Kalau digabungin nih Kak Story sama Lirik Kalau bener-bener Yang ngerti Itu dalem banget Karena Si anak TBA sendiri ini Perkumulan dari Beberapa orang Berbagai wilayah Berbagai suku Berbagai Agama Berbagai apa Tapi mereka toleransi Begitu tinggi Kerja keras Jadi Jadilah itu Iya betul Nah Udah gitu mas Aku mau tanya Kan sekarang baru Apa official lirik videonya Baru keluar ya Baru video liriknya Keluar Ini Rencananya nih Video klipnya keluar Anak TBA tuh bisa jawab tuh Kapan video liriknya Kapan video Music videonya Rilis Ada nggak Rencana Ada Cuman stay tune aja Nanti kita Berarti masih rahasia Karena Karena TBA tuh selalu Kayak Gimana ya Kita tuh selalu kayak Bikin Lebih suka tuh kayak Tiba-tiba gitu Tiba-tiba Lebih suka surprise Bener-bener Tiba-tiba Tiba-tiba Langsung Langsung orang pada penasaran Bikin apa nih Bikin apa nih Gitu kan ya Buat orang penasaran Iya Oke Terus udah gitu Aku mau tanya nih Harapan mas Iwan Dan juga The Basura House Untuk laku barunya Apa nih Sebenernya Ada secret project Yang mereka Udah Udah Siapin Bukan hanya Disinggling Nanti next Next Kita akan selalu bikin Gebrakan lagi Gebrakan lagi Entah itu lagu Entah nanti apa TBA akan selalu Seperti itu Oke Akan membuat Kejutan kepada Followernya Kayak gitu Sebenernya ada Banyak mereka itu Orang-orang Bener-bener kreatif Tapi Mereka akan Menahan Waktu yang tepat Akan dimuntulin Gitu Oke Berarti nunggu Waktu yang tepat ya Kapan harus dimunculin Seperti hari ini ya Enggak sih Aku tuh Karena TPH lebih suka Step by step gitu loh Kak Jadi kayak Enggak langsung Kayak Langsung nih Ini apa Jimumpo gitu Enggak Karena kita lebih Memikirkan progressnya dulu Gitu Jawab Faye Hari Senin karena Hari Senin Karena Senin itu kan Merupakan Peri pembuka gitu kan Biasanya orang Males-malesan gitu Atau apa Cuman kita pengennya beda Jadi kalau bisa Hari Senin itu Semangat Semangat ya Karena kan kalau sekolah Kadang hari Senin Males gitu Magar Kalau kita maunya Hari Senin itu Semangat Jadi setiap hari itu Kalau bisa semangat terus Jadi supaya Paling beda Di TPH Ini nih TPH berbeda Itu karena Berbeda memang Jadi Orang pada kerja TPH yang menghibur Oke Mantep 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 banget Terus udah gitu Selain lagu ini Bakal mau rencana Bikin album gak sih Jawab Faye Pengen Inginya sih gitu Pengen itu Cita-cita Paling ini sih Sebenarnya juga Faye ada sih Masih ada Masih ada beberapa lagu Yang memang Kita siapin ya mas ya Cuman memang Untuk saat ini Ini dulu Gitu Memang Yang paling Ibarat Cita-cita tertinggi kita Impian tertinggi kita Kita pengen punya album Supaya bisa Kalau kita ada tua Nanti bisa dikenang Gitu Yang penting Tapi Apa Tapi tetep ingat Apa kita tuh Harus step by step Jadi gak boleh buru-buru Jadi itu yang harus kita Niatin sekarang Yang penting Persiapan dulu deh Tapi Udah ada sih Memang ancang-ancangnya Pengen Kesitu Doin aja semuanya Supaya lancar Amin Nah Aku pengen tau Dari yang personal Dari The Basura House Pandangannya gimana nih Tentang lagu ini Ada yang mau Ngomong gak Yang lain Selain Iya Ada Sandi 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 Harapannya sih Dari The Basura House Lebih Kepada temen-temen Yang mendengarkan lagu ini Semoga Apapun itu Ketika Lu lagi Berada di satu proses Nikmati Gitu Karena Gak ada kesuksesan itu Yang digapai langsung Get Gitu Nikmati Lagi Susahnya Gitu Stepnya Ingeti Gitu Jangan geluk Tetap Perusaha Gitu I see Oke Oke So guys Yang nonton ini Pokoknya Kalau misalkan Kalian lagi Berjuang Nikmatin Perjuangan kalian Ya Nah Udah gitu Mas Iwan Kalau dari Mas sendiri Nextnya ini Pengen lagu Apa nih Yang mengisahkan Tentang apa nih Kalau albumnya Atau segala macem Kedepannya Yang lebih Besar lagi Projectnya Apa nih Yang kira-kira Mas Iwan Ada nih Sekarang Yang udah Proses sih Kita akan Bikin Next Album itu Kelar Setelah itu Terima kasih Pai Kira-kira Terima kasih. 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 Terima kasih.